oke 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 sip sip oke 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 sip sip dibilang orang cengkok melayu gitu ya mungkin itulah namanya ya cengkok melayu kita bicara pasaran nya seperti itu lagu melayu pasti punya cengkok boleh sekali lagi? sekali lagi kita banyakan sekali lagi, dua kali lagi, dua kali lagi tadi mau apa? gak apa-apa lalu, gak apa-apa sekali lagi dapat sendal oke, udah sehari kant lokan, kant kant lokan seru-seru itu tadi awal walaupan biasa bisa bilang begini lagi lucu nih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di channel saya adek panjang adek panjang eh pake masak gak? gak usah gak ya udah rapi tes tadi kan? udah rapi tes tes kejiwaan oke kembali lagi bersama channel saya kali ini ada yang berbeda biasanya saya membawakan cover lagu Indonesia ya nasional kali ini saya mau mencoba bersama dua teman saya ini yang ya bisa dibilang pekerja seni tradisional ya seniman lah seniman kalau pekerja seni bisa ke situ bisa seniman bisa pekerja seni pokoknya masuk juga pokoknya seniman lah ya masih dipermasalahkan ini sekarang ini gimana? mau lagu seni kita apa nih? tidak kali ini ada yang berbeda saya akan mencoba membawakan lagu tradisional melayu ya berjenre zapin berjenre zapin coba lihat dulu mana tau gak terrekam 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 gak? bener terrekam oke nanti dipotong jangan dipotong biar seru oke kali ini saya akan membawakan bersama dua orang hebat ini yang bukan kaleng mantap kali pokoknya bukan kaleng berarti plastik plastik juga ya gak bisa pukul g***** ada orang kaleng yang dipukul hahaha oke kali ini saya akan mencoba mengkaper lagu tradisional melayu ya yang berjudul pantun kasih budi tapi tetap iramanya zapin lagu ini berjenre zapin kita akan apa namanya membuat kreasi sedikit ya yang mungkin masing-masing orang punya kreasinya masing-masing tapi di acara ini di tempat ini saya mencoba untuk gayanya kita ini sanitizer jadi ditaruh kemana dibeli pantun hahaha hahaha nah ini hahaha ini jadi pantun ternyata sanitizer bisa jadi pantun juga hahaha elok orang gila hahaha oke info info bahwa pantun kasih budi ini adalah menceritakan tentang apa namanya sebuah pantun yang untuk memberikan nasihat-nasihat ya nah gitu misalkan jangan kita selaku manusia sombong seperti tapi dalam bentuk pantun seperti itu betul kira-kira pesannya seperti itu ya jadi lagu ini memang lagu tradisi untuk para para anak-anak milenial ya saya juga masih milenial tapi untuk kalian yang masih sekolah atau yang subscriber saya ya ya su-breaker su-breaker saya hahaha nah mungkin baru mendengar lagu ini atau cuma mungkin dulu pernah oh pernah aku dengar lagu ini nah ini jamannya mama-mama dulu ya iya jamannya orang-orang ini kalau saya hahaha jamannya mama-mama kita dulu mama kita dulu yang kelihatan kali loh aku punya luka makam lagunya tadi jadi saya lupa iya jadi jadi kali ini saya membawa orang ini ee boleh bawa koi boleh boleh ini profesional ya penyanyinya jadi gak sembarang kita kata orang yang ee dibilang orang cengkok melayu gitu cengkok melayu ya mungkin itulah namanya ya cengkok melayu kita bicara pasarannya seperti itu lagu melayu pasti punya cengkok oh iya juga info juga nih iya kalau teman-teman adik-adik khususnya masih belajar lagu melayu silahkan hubungin bang ande nanti akan disampaikan ke bang jengel bang jengel ini salah satu pengajar lagu melayu atau cara bernyanyi melayu seperti itu salah satunya pengajar di jakarta ini ada bang jengel bang jengel ya ini jadi untuk ini sekedar apresiasi buat kalian agar kalian tahu lagunya seperti ini sebentar lagi kita akan ah oh info lagi boleh sekali lagi sekali lagi saya tanyakan sekali lagi kita lupa gak apa-apa lalu lama kawan sekali lagi dapat sendal jadi hehehe wangit kasih budi ini banyak juga sudah di di kreasi di kreasi bukan di kreasi tapi lebih di kreasi sudah banyak dibawakan oleh versi ada beberapa versi itu ada ada swing atau jazz ada rock maupun hip hop pun ada itu ada di youtube mungkin bisa nah ini yang kita bawakan adalah salah satu dalam bentuk akustik mungkin akustik akustik tapi tidak lepas dari makong zapin tadi ah betul karena yang berkembang ini banyak walaupun hiramanya zapin tapi jendrenya sudah lari seperti rock seperti ini tapi kita coba berusaha untuk membawakan secara tradisinya oke seperti itu ya langsung saja ya tetap jangan di skip tonton biar tambah pengalaman ya pengetahuannya kali ini ini berbeda saya akan membawakan lagu tradisi lain oke selamat mendengarkan selamat mendengarkan selamat mendengarkan kan dulu kan agak sedikit lucu sedikit ya oke jadi geser ini nanti saya bisa lihat oke oke iya pura geser ini datang si pebi kan kalau geser ini kan dulu kan ada ada pohon kayu dan tinian gitu aku kan menyanyikan ada pohon kayu ini ada pantun berarti apa itu apa itu yang gak lucu gak lucu gak boleh disini harus dulu lah sebentar sekarang aku geserkan dulu lah kalau namanya lagu melayu itu harus ada pantun betul betul silahkan kalau mau berpantun kenari burung kenari burung kenari enggak pohon jemaah cakep bang jenuh sama bang adik sudah disini cakep mari kita dengarkan lagu jepin kasih budi bersama-sama namanya saya angkatkan dulu ini pohon ini adalah ada pohon ini kan ada pohon ini kan ada pohon betul oke silahkan bang adik ya sah aja ya sah aja ya kalau menebang kalau menebang si pohon jati si pohon jati papa di jawa di belah-belah aluhai sayang di belah-belah kalaulah hidup kalaulah hidup kalaulah hidup tidak berbudi rumpah rumpah mohon tidak berdua aduhai sayang tidak berdua tenanglah tenang tenanglah tenang air di belah-belah air di belah-belah air di belah-belah bersama pang boleh mengembang tanjung aduhai sayang mudik bertanjung Tuhan hati terkenang hati terkenang mulut menyebut air di belah-belah Satu yang hidupkan Teramalan satu yang hidupkan Di mana kau boleh Di mana kau pun tidak berdua Tidak Jr. Di mana kau pun tidak berdua selamat menikmati 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 selamat menikmati